Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 5 teknologi asal pertanian kelas Tindralaya, akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami mengenai umur simpan minuman serbuk berserat dari tepung porang dan karagenan melalui pendekatan kadar air kritis. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 11 orang anggota, yang mana ada Alisanul Mutakin, Salsabila Aisyah Kalinja, saya sendiri Salsabila Lutvia, Siti Lianurohma, Dwi Eliane Sinaga, Heptanya Lirin Rahasti, Randi Wijaya, Edik Wisnugroho, Gabriela Lajifina, Fikri Ardian, dan Vivaldi Fran Sigalinggi. Untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Siti Lio. Dipersilahkan. Oke, next. Ada pun pendahuluan dari penelitian ini, yaitu minuman serbuk berserat yang berasal dari tepung porang dan karagenan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu merupakan diversifikasi pangan berbahan baku lokal dan tinggi kandungan serat sebesar 44,18%. Namun produk tepung-tepungan ini mudah menyerap air dari udara atau bersifat higroskopis, sehingga dapat menyebabkan perubahan yang tidak dinginkan dan memperpendek umur simpan. Untuk itu digunakan kemasan LDPE dan PE sebagai kemasan untuk mencegah perubahan pada minuman serbuk berserat dari tepung porang. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Salsadila Aisyah. Dipersilahkan. Mikla ada pun tujuannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh kemasan plastik LDPE dan PP terhadap umur simpan minuman serbuk berserat dari tepung porang dan karagenan, melalui pendekatan kadar air kritis. Baiklah, setelah mengetahui apa itu tujuannya, berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Untuk kelahan dan bahan ini akan dijelaskan oleh saudari Heptania. Dipersilahkan. Baiklah, di sini ada alat dan bahan yang dimana alatnya itu ada glassware, timbangan analitik, spatula, oven listrik, AWMeter, Higrometer, Sivest Sucker, Ayakan 40, 60, dan juga 80 mesh, Fiskometer, Color Reader, Mikro Pipet, Autocluff, Desikator, Pipet Ukur, Bola Hisap, dan juga Lemari Asap. Sedangkan untuk bahan-bahannya, ada dari pembuatan produk yang dimana bahannya ada tepung porang, etanol 96%, karagenan komersial, dan juga akuades. Sedangkan untuk analisa, ada bahan akuades, tabel gel dal, dan asam tarat. Selanjutnya ada H2SO4 pekat, indikator PP, NaOH 45%, H3BO3, indikator material RET, HCL 0,1N, dan ether, pepton, PDA, dan juga PCA. Baik, untuk tahapan penelitian akan dijelaskan oleh Saudara Alisa Nulmutakin. Baiklah, untuk tahapan penelitian, yang pertama penentuan karakteristik awal dan atribut utama kerusakan produk. Itu ada analisis kimia, analisis fisik, analisis mikrobiologi. Untuk pengaruh kemasan terhadap sampel, dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius dengan RH 75%. Produk disimpan dalam kemasan LDPE dan PP, lalu disimpan selama 40 hari. Untuk prediksi umur simpan, itu membuat kurva isotermis, sorpsi air atau ISA, lalu penentuan kadar air kritis, kemudian substitusikan dan substitusikan hasil ke dalam persamaan labu zah. Baiklah, untuk metode dan prosedur analisis ini akan dijelaskan oleh Saudara Fikri Ardian. Dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah metode dan prosedur analisis. Yang pertama, metode penelitian. Ini dilakukan dengan metode Accelerated Self Lifetime dengan menggunakan pendekatan kadar air kritis model labu zah, yaitu berdasarkan pada akselerasi RH. Yang sejak prosedur analisis. Sample dilakukan analisis kimia berupa kadar air untuk menentukan kadar air kesetimbangan dan kadar air kritis. Data yang didapat digunakan untuk menentukan umur simpan dan dianalisis menggunakan metode rekesi linear sederhana pada program Microsoft Excel. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan pertama akan dibahas oleh Saul dari Dwi Eliana. Dipersilahkan. Ada pun karakteristik bahan baku atribut kerusakan sampel, yaitu ialah penampakan, di mana penampakan merupakan atribut utama produk pangan. Hal tersebut didukung oleh hasil survei panelis, menunjukkan 65% dari 20 panelis, menyatakan bahwa penampakan merupakan atribut minuman serbuk yang mudah teridentifikasi apabila produk sudah mengalami penurunan mutu. Di sini ditampilkan bahwa terdapat tabel, di mana tabel ini menunjukkan bahwa parameter kritis yang kedua adalah warna, di mana reaksi deteriorasi produk pangan akibat faktor uap air dapat berupa reaksi pencoklatan atau brownie, dan aroma merupakan kriteria terpenting ketiga yang dipertimbangkan. Baiklah, masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini akan dilanjutkan oleh Saudara Edith Wisnu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya untuk teman-teman dan moderator, saya minta maaf karena tidak bisa on cam, karena terkenal sinyal. Untuk hasil yang kedua, berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, menunjukkan bahwa karakteristik minuman serbuk berserat dari tepung korang dan karagenan secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Namun, minuman serbuk berserat mempunyai kadar air yang lebih tinggi, 6,15 lebih kurang, 0,5 persen berat bersih. Dibandingkan dengan SNI 014320-1996, kadar air maksimum untuk minuman instan tradisional yaitu 5 persen. Hal ini diduga disebabkan oleh kadar air tepung korang dan karagenan yang hampir sama. Adanya identifikasi penggumpalan pada produk bisa disebabkan karena ukuran granula minuman serbuk yang masih besar. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran granula tepung maka kemampuan hidrasi semakin rendah. Baiklah, mengenai pembahasan tentang pengaruh kemasan selama penyimpanan pada suhu 30 derajat celcius dan RH 75 persen akan dijelaskan oleh saudari Gabriela Gevina. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pengaruh kemasan selama penyimpanan pada suhu 30 derajat celcius dan RH 75 persen. Jadi, semakin lama penyimpanan yaitu pada suhu 30 derajat celcius dengan RH 75 persen juga menyebabkan aktivitas air atau AW, minuman serbuk berserat dari tepung korang dan karagenan mengalami peningkatan. Untuk produk berupa makanan kering, mekanisme penurunan mutu didasarkan oleh penyerapan uap air. Semakin banyak uap air yang terserap, maka nilai AW akan semakin tinggi. Nilai AW pada sampel yang dikemas dengan LDPE pada hari ke-40 penyimpanan, yaitu sebesar 0,66 kurang lebih 0,01. Dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan kamir osmophilic. Pada AW lebih dari 0,62 dapat memicu pertumbuhan kamir osmophilic. Perubahan AW pada minuman serbuk mix berpengaruh nyata terhadap lama penyimpanan. Kemampuan hidrasi minuman serbuk berserat dari tepung korang dan karagenan yang disimpan pada suhu 30 derajat celcius dengan RH 75 persen terjadi penurunan. Hal tersebut dikarenakan ukuran tepung yang semakin besar. Ukuran partikel yang semakin kecil menyebabkan luas permukaan akan semakin meningkat, sehingga penyerapan air akan semakin besar. Selain itu, penurunan derajat keputihan tersebut disebabkan karena reaksi browning enzimatis maupun adanya ketidakhomogenan saat pencampuran bahan. Pencampuran pada bahan padat, tingkat homogenitasnya lebih rendah atau tidak sesempurna mixing pada bahan cair dan pasta. Reaksi maksimum browning enzimatis terjadi pada saat ring AW 0,6 sampai 0,8. Baiklah, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Randi Wijaya. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan dari kabaran ini. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lama penyimpanan minuman tersebut berserat dari tepung korang dan karagenan selama 40 hari menyebabkan perubahan pada parameter kadar air, AW, tingkat penggumpalan, dan warna. Parameter utama, susahkan dominan minuman berserat dari tepung korang dan karagenan selama penyimpanan adalah penampakan atau tingkat penggumpalan. Krediksi umur penyimpan minuman serbu keserat yang dikemas dengan PP adalah 59,44 bulan. Sedangkan yang dikemas dengan menggunakan LBPE adalah 21,99 bulan. Sekarang saya kembalikan kepada Menteri Datuk. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memoparkan materi diskusi pada kali ini. Semoga diskusi pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.